Terima kasih. Ngueng-ngueng. Asik. Yang mana, Pak? Putih. Loh, masa yang putih? Loh, lagi? Pak, kan mobil udah puluh ya? Tapi modelnya kayak SUV, jip. Ya, ini. Yang hijau ini bagus loh, Pak. Ah, norak. Loh, kok norak? Sekarang kan udah ada putih. Nah, ini warna lain, beda loh. Biar orang nggak aneh. Walaupun mobilnya banyak, tapi warnanya semua sama. Jadi sekarang kan mobilnya cuma satu. Namanya nggak sombong. Nggak menter, Pak. Jadi kalau ditanya, Kamu beli yang warna itu loh, yang putih itu loh. Ah, gimana kalau beli dua-duanya aja, Pak? Putih juga, hijau juga. Alah. Dua-duanya, kalau bisa tiga-tiganya beda model, Pak. Dua-duanya aja. Ya, cakep tuh. Iya, Pak. Hai, Hani. Hai. 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 Lagi apa, Hani? Lagi ngobrol aja, Mak. Samsuri. Kamu kelihatan tense, Hani. Ih, aku capek banget ini. Aduh. Ada, ada, ada. Aku picitin Hani. Udah minum belum? Nih, biar rileks. Tunggu. Baik banget sih. Aku tiap hari kan baik, Hani. Pasti Hani ku ada maunya. Nggak ada, Hani. Aku nggak ada maunya. Aku nggak mau apa-apa. Kamu berani? Aku cuma mau nanya aja. Oh, nanya aja. Sini aku jawabin. Hani. Kamu capek ya? Coba banget. Kalau capek itu kan biar nggak suntuk, nggak lelah gitu. Kayaknya harus refreshing kan, Hani. Oh sangat, sangat. Gimana kalau refreshing ke tempat yang jauh dari rumah Hani. Misalnya ke luar negeri gitu, Hani. Untuk liburan gitu, Hani. Rumah kita bagus nggak? Bagus. Tempatnya enak nggak? Luas, luasa. Lebih luas lapangan bola tapi oke lah Hani. Bisa santai. Nggak berisik. Nggak... Nggak keganggu gitu. Iya kan? Iya sih. Ya udah ngapain keluar sini aja. Nggak Hani, plesir gitu Hani. Liburan. Liburan mau kemana? Bahkan sih. Liburan itu untuk orang yang sibuk dan stres kerjanya. Kamu tuh kelihatan sibuk dan stres. Kamu kan sibuk kan? Kelihatannya aja. Aku sudah santai. Kamu sibuk dan stres. Hani kita pergi liburan nih Hani. Keluar negeri. Gisa itu loh. Abis liburan. Eh, abis liburan, abis ujian kan dia liburan. Terus dia kan akan pergi. Nanti kalau misalnya dia nggak pergi, dia stres terus. Dia harus pergi ke luar negeri. Berapa biayanya? Ya, biaya ke luar negeri pada umumnya Hani. Per orang bisa 75 juta. Tiga orang 225 juta. Enggak, per orang nggak 75 juta. Berapa? Ya paling. Berapa? Tiga puluh lima juta tambah... Dua puluh lima juta jadi... Dua puluh lima juta jadi... Dua puluh lima juta jadi... Dua puluh. Dua puluh lah. Dua puluh lah. Bisa pengen cemal juga. Ya beda dong. Tadi kan kamu bilang 75 juta. Sekarang 60 juta. Itu udah turun banyak dong Hani. Oh kamu marah ya udah. Ya enggak Hani. Kita keluar negeri dong liburan Hani sama seluruh keluarga. Ya Hani? Gini. Kalau liburan itu... Dari pada kita jual-jual... Buang-buang duit sampai ratusan juta ke luar negeri. Gimana kalau liburan di dalam negeri aja? Yang penting kan ada aku, ada kamu, ada Gista. Liburan. Menikmati Danau Toba. Sudah pernah kan? Dengan sekarang. Sudah. Benar pak. Dalam negeri aja. Biar lebih irit. Pakai mobil baru nanti. Bareng-bareng naik mobil baru. Pakai mobil baru. Mobil baru apa? Mobil baru gimana? Itu. Apa? 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 Oh iya. Kira menuju kesana ya. Jom. Minta cemilan. Bu. Ini bu. Cempelannya. Gak mau usah nganapsu. Mau yang di toples. Masa macet tuh bu. Beda dong. Yang di biskuit di toples itu yang bulat-bulat. Oh yang itu bu. Ini minumnya. Nah itu. Yee. Hai hai. Hai. Happy to see me. Ayo dong Jo. Iya bu. Kenapa bu? Bu Sarah kenapa? Mau cerita? Engga. Ayo. Ada yang mau diceritain kan? Engga ada. Eh ibu Sarah. Makasih Jom. Kok bukanya aneh sih? Hah? Engga ada. Aku tau. Ada pa. Engga ada papa. Aku mau cerita. Hmm? Yakin mau cerita? Hmm? Pak Farhan. Mau beli mobil baru ya? Sok tau. Sok tau. Aku tuh Sarah. Mau nya pergi liburan ya? Sok tau. Terus jadinya agak cek cek ya? Sok tau. Tuh. Nih gini ceritanya. Saya tuh kesel banget. Papa Farhan itu lu memilih untuk ganti mobil dari yang lama ke yang baru daripada kita sekeluarga pergi pelesir ke luar negeri. Gitu ceritanya. Nah baru tau kan? Sok tau sih. Tadi kesalah. Engga dong. Itu sama ya? Engga dong. Papa Farhan lebih memilih untuk mengganti mobilnya dari yang lama ke yang baru. Saya pengen vakansi. Gitu. Lalu sekarang ingin liburan tadi ada? Ya enggak ada. Karena. Pak Farhan nya gak setuju gitu loh. Udah disiapin belum? Amalnya. Dia gak setuju itu kan pake uangnya Pak Farhan. Kalau aku sih kalau liburan langsung aku yang siapin. Uang sendiri. Ya sekarang kan begini. Keluarga you sama keluarga I kan beda. Keluarga sesesi itu kan suaminya ya biasa-biasa aja. Jadi ya sesesi kalau liburan pake uang sendiri. Kalau saya suami saya kan kaya banget. Lebih kaya dari suaminya sesesi yang biasa-biasa banget. Tapi kalau masalah liburan-liburan kayak gitu. Apalagi kalau harus keluar negeri itu sih urusan gampang. Urusan yang mudah. Jadi kebetulan ya Bu Saraya. Aku tuh punya temen yang tau banget soal liburan. Traveling. Apalah itulah. Nah ini ada beberapa bursur ya. Apa ini liburan kemana? Tinggal dipilih. Nanti aku bisa hitungin deh. Misalnya tripnya mau kemana. Mau ke Eropa lah. Ke Asia lah. Atau terserah ke Amerika. Gini aja deh. Susiasti biasa gak perlu gini. Tapi Susiasti hitungin aja deh. Tempat yang paling bagus yang mana. Dan kasih tau saya aja nanti. Untungnya. Nanti bikinin aku makanannya enak ya. Oh udah ada ya. Iya betul dong. Ntar aja minumnya ya. Enggak 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 enggak. Nah ya istri. Ceputin yer, kalo jalan jangan ngalah-ngalangin dong. Iya maapbak Kathion. Enggak enggak engga enggak 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 enggak. Median kayak bonbon bar. Jog. Tapi kenapa ya? Aku heran dia. Kita berdua tuh, mau bener, mau salah, pasti kena omelan. Mesti. Mesti, ya, Pak? Iya, sih. Kenapa, Jombo? Tapi itu kan, ada hikmahnya. Kalau kita diomelin tuh pasti nanti ada sesuatunya. Bener juga kamu ya? Iya. Kayak tadi aku tabrakan sama Bu Esti. Diomelin, tau. Diomelin. Ada hikmahnya tuh. Ada hikmahnya. Wanginya masih nempel di badanku. Wanginya? Mesti? Itu omah, bukan. Ya, aku mau dulu. Boleh ya? Lu, lu punya ibu lu. Eh, punya ibu? Lu, siapa? Daspa! Datang lagi, datang lagi. Daspa! Dat-dat-daspa-spa! Daspa! Iya, Pak Erte. Udah ditunggu sama Mas Amsuri. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Mau, 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 mau. Biasa. Biasa. Erang boleh. Daspa-daspa! Dasmu! Apa mene, Pak? Datang apalagi, ganggu-ganggu apalagi? Aku ini selalu mengkhawatirkan keadaannya si Josephine ini. Alah, 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 alah. Alah, alah, alah. Mesti. Jo. Eh? Orang nggak kena aja loh. Dari jauh. Kena nggak, Jo? Enggak. Kecuali kalau ditempelin, kena ya. Mau ditempelin apa tau, Pak? Eh? Ditempelin apa? Oh, iya, iya, iya. Eh, 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 eh. Takut ketawan orang. Takut ketawan orang. Takut ketawan orang. Mau ngapain, Pak RT ke sini? Eh, mau ngapain? Ya biasa, Toh. Kita kan tiga serangkai. Tiga serangkai, mah. Kok ga. Loh, kok ga gimana? Urusin warga itu. KTP, apa, kartu keluarga. Main sini mulu. Loh, ini namanya RT Keladan. Ya rumah ini, Toh, yang disamperin kok. Justru itu ada yang tak kuatirkan di sini. Itu. Hilang aja mau ketemu Joseph, Toh. Oh. Gak. 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 Gak usah liat-liat. Kayak ngerti aja mobil. Gak paham. Siapa bilang kamu gak ngomong kalau aku gak ngerti mobil. Mainanku dari kecil itu itu, Toh. Ya kan. Dari kecil itu. Begitu aku bisa jalan, langsung mainanku mobil. Langsung nyetir mobil? Hmm. Mainan yang gede itu. Terk-terkan itu. Tarik ini. Hah? Gak kira lahir langsung belajar mobil. Tuh. Tarik truk. Aku juga main tarik truk dulu. Pak RT kan naik sepeda. Mana ngerti mobil. Nah. Dari sepeda ada empat. Sepeda ada empat. Mobil mana ngerti. Siapa bilang. Eh. Kamu tau. Jakarta, Jogja, Nyut, Set. Pakai mobil. Kok pake nanya itu loh. Jakarta, Jogja, Set, Set. Pakai sepeda. Pakai sepeda, Pak. Kereta. Memang kenapa? Pak RT kalo ngomongin mobil gak usah sama saya. Saya tuh bawa mobil udah puluhan tahun. Saya jadi driver. Maaf ya. Mohon maaf nih. Kalo orang-orang bawa mobil disebut supir. Kalo saya gak mau disebut supir. Saya ini driver. Driver? Aku ini drive-in aja gak pamer kok. Mau pesan makanan. Drive-in, drive-in. Driver? Pak. Saya bawa mobil itu tahunan, Pak. Bosok. Heee. Mobil apa yang gak kena saya bawa? Semua sedan. Truck aja saya bawa. Motor semua SIM saya bawa. Eh kamu punya rumah itu? Ya kan saya supir ya. Saya bawain mobil Tuhan saya. Harusnya supir. Supir aja pamer kamu itu. Pak RT apa? Duh. Sepeda apaan? Eh kamu tau. Hmm. Kalo mobil aja. Tanya tetangga saya. Mena coq. Ya aku tinggal gini toq. Eh. 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 Jalan itu mobil. Jalan. Langsung berhenti. Ada yang jalan. Hebat. Cuma gini toq. Cuma gini toq dateng. Eh. Gini toq dateng. Eh. 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 Pak RT bisa ngendaliin semua mobil. Wah. Nurut semua sama aku. Oh. Langsung rapi dia. Kepalanya ngadep kesana semua. Iya. Semua ngadep kesana. Pak RT apa tuh? Parkir. Ha? Parkir.